Oke, subjek pajak. Ada yang masih ingat subjek pajak itu siapa? Objek, orang yang berkwajiban membayar pajak, Pak. Itu subjek pajak adalah orang yang berkwajiban, belum tentu orang sebenarnya. Pihak yang berkwajiban... Atau badan, Pak. Oke, yang menonaikan kwajiban dan mempunyai hak perpajakan. Ada berapa jenis? Dalam negeri sama luar negeri, ya, Pak? Itu subjek pajak dalam negeri sama subjek pajak luar negeri. Oke, jenisnya sekarang, jenisnya. Yang orang badan atau BUT itu atau bukan, Pak? Iya. Badan, BUT. Masuk ada satu lagi. Warisan, Pak. Warisan, Pak. Warisan yang seperti apa? Yang belum terbagi, Pak. Terbagi. Kalau sudah terbagi, gimana statusnya? Milik orang diwari. Jadi kewajibannya orang, Pak. Orang yang apa? Kewajibannya ahli waris, Pak. Ahli waris. Wajiban ahli waris, oke. Jadi itu ya, subjek pajak itu seperti itu. Kemudian bagaimana kalau BUT? BUT itu seperti apa sih? Bentuk usaha yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Pak? Bentuk usaha yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi bentuk usaha yang digunakan oleh orang atau entitas dari luar negeri untuk menjalankan kegiatannya di Indonesia. Bentuknya seperti apa itu? Ada yang masih ingat kebutnya seperti apa? Macem-macem, Pak. Apa ya? Macem-macem. Sebutkan salah satunya. Kursi, Pak. Jadi kalian malah ingatnya. Kalau ditanya, jangan langsung jawab kursi dulu. Jawab yang standar dulu. Yang standar dulu. Kantor cabang, Pak. Nah, gitu. Yang standar dulu, Peru. Nanti yang ekstrim-ekstrim kalian jelaskan. Malah yang digunakan kursinya. Jadi kalian kayak orang-orang senayan. Kebutan kursi, ya. Oh ya, sudah dari sahabat kabinet dulu. Katanya isunya Rabu Pahing. Ini kan Rabu Pahing, ya. Jadi katanya kalau Jokowi meresah itu selalu nyari yang hari Rabu. Dan Rabunya itu Rabu Pahing. Ini Rabu Pahing, ya. Ada yang ditelepon sama SETCAP atau KSP? Di rumah dua. Kalau nggak ada, ya. Oke, kalau nggak ada, belum ada, ya. Bagilah, karena jadi Menteri itu nggak ringan, ya. Berat. Kalau kalian jadi Menteri, sekarang kalian nggak bisa ketawa ke Tiwi, ya. Kalau normal, ya. Kalau normal. Kalau nggak normal, ya situasi kayak gini, ya. Tetap ketawa ke Tiwi. Tapi kalau normal, dan kalian masih punya nurani, ini harusnya tidak bisa lagi ketawa dan ke Tiwi. Karena permasalahannya sangat benar. Oke, kita tinggalkan isu itu. Kita yang lebih renyah aja, ya. Objek pajak. Ada yang tahu objek pajak itu apa? BPH ya, khususnya. Apa Alif? Absen 1. Apa objek pajak? Objek BPH itu apa? Mana Alif? Ada yang ada Alif? Alif? Halo Alif. Bener, Pak. Dipanggil, Pak. Oh, nggak ada dia. Sebentar, Pak. Saya dipanggil dulu sebentar, Pak. Mohon maaf. Dipanggil siapa? Dipanggil Tuhan. Aduh. Tita Suci. Bantu Tita Suci. Objek pajak itu apa sih? Penghasilan seseorang, Pak. Dari seseorang. Penghasilan sesuatu juga. Ya, penghasilan sesuatu, Pak. BUT kan belum tentu seseorang, ya kan? Tadi kalian nyebut kursi. Kursi kan bukan seseorang. Jadi kalau kursi itu mendapatkan penghasilan, berarti kursi itu harus diterapkan menjadi wajib pajak. Nah, ini main map-nya seperti ini. Secara umum, ya. Ini gambaran besarnya seperti ini. Jadi objek pajak. Dalam hal ini pajak penghasilan, ya. Itu adalah penghasilan, ya. Sesuai namanya. Pajak penghasilan, ya. Objeknya berarti penghasilan. PPP, berarti objeknya itu bumi dan bangunan. PPN, berarti objeknya adalah pertambahan nilainya. Jadi, karena pertambahannya bukan harga akhirnya, tapi pertambahannya yang jadi objek. Nah, penghasilan ini, ya. Definisinya itu diatur di pasal 4 Undang-Undang PPH. Nah, jadi penghasilan itu luas, ya. Banyak sekali. Dan tidak semuanya itu, tidak semua yang bisa disebut, ya. Bisa disebut penghasilan, atau bisa dikategorikan sebagai penghasilan, atau diklasifikasikan sebagai penghasilan, itu semua, nggak bisa dikatakan objek pajak semua. Ada beberapa yang di-exclude, ya. Menjadi bukan objek pajak. Nah, itu di pasal 4 E3, ya. Kenapa di-exclude? Ya, salah satu alasan yang common knowledge itu adalah karena aspek sosial, ya. Aspek sosial. Contohnya, misalkan pemberian dari orang tua, gitu ya. Ibuah dari orang tua, atau warisan dari orang tua, itu tidak dianggap penghasilan. Karena aspek sosial, sosiologis bangsa kita, bahwa, ya, itu tuh bukan penghasilan itu, gitu loh. Dianggap bukan penghasilan. Maka Undang-Undang PPH mengakomodasi itu. Nah, kemudian, selain itu, ya selain yang di-exclude non-objek pajak, atau BOP bukan objek pajak, itu masuk menjadi objek penghasilan. Nah, yang penghasilan yang menjadi objek pajak, ya, yang menjadi objek pajak, itu akan dibagi menjadi dua. Akan dibagi menjadi dua. Yaitu pengenaannya final. Jadi, ini masalah pengenaan satu, ya. Masalah administrasi pemungut. Jadi, pengenaannya final, sama pengenaannya yang non-final. Nah, kalau di presentase, yang final itu mungkin sedikit, ya. Dari total selain objek pajak, mungkin yang final itu 10-15%. Sisanya itu masuk non-objek final. Ya, objek pajak non-final. Objek pajak non-final. Jadi, yang final itu sedikit. Yang final itu, maksudnya apa final? Ya, seperti, misalkan kayak final, pertandingan olahraga, ya. Habis final, udah selesai. Ya, udah selesai. Nggak ada lagi pertandingan lagi. Nah, sama. Objek pajak yang terkena pajak final, PPA final, itu juga begitu kita bayar, udah selesai. Kita nggak ada urusan lagi. Nggak usah diperhitungkan ulang. Nah, seperti itu. Nggak usah diperhitungkan ulang lagi, nanti tidak akhir tahun. Nggak perlu lagi. Tapi yang non-final, nah, ini kita harus ngumpulin, tuh. Misalkan aku Januari berapa, ya. Februari berapa, ya. Sampai Desember, kita hitung. Makanya dikasih waktu lama, ya. Sampai Maret. Januari, Februari, Maret. Dikasih waktu lama. Untuk ngapain? Untuk ngitung, tuh. Dari Januari sampai Desember. Tahun kemarin. Dikasih waktu tiga bulan untuk ngitung. Oh, kemarin itu dapet uang saku dari nenek, dari kakek, dari paman. Nah, itu harus dirinci satu-satu. Kemudian jumlah, dikalkulasi, dihitung pajaknya. Seperti itu. Nah, kemudian di objek pajak non-final ini, itu bisa dibayar sendiri, melalui mekanisme namanya PPA Pasal 25. PPA Pasal 25 itu angsuran. Jadi, bisa ngangsur, bisa ngangsur, atau melalui mekanisme pemotongan. Pemotongan itu yang ambil pajak, yang memut pajak, dan nyetor kekas negara, itu orang lain. Nah, biasanya pemotongan itu diserahkan kepada pemberi kerja. Perusahaan ya, perusahaan, atau dos kalian, dos orang tua kalian yang kerja. Nah, itu diberikan kewajiban tambahan. Selain mereka ngasih gaji, itu juga mereka diminta untuk membantui negara untuk motong. Jadi dipotong. Sehingga penghasilan yang diterima oleh orang tua kalian, itu sebenarnya udah dipotong pajak. Nah, Pak, kalau udah dipotong pajak, ngapain kita harus ngitung ulang lagi? Ngapain harus ngisi SPT lagi? Nah, karena gini, karena tidak semua penghasilan yang diperima oleh orang tua kalian, itu berasal dari satu sumber, dari dos orang tua kalian itu. Bisa jadi Bapak-Ibu kalian menerima penghasilan dari tempat lain. Nah, tempat lain-tempat lain ini kan harus diakumulasi, harus ditotal, harus dicumlah semuanya. Kemudian dihitung ulang pajaknya semua. Seperti itu ya. Makanya, meskipun ada mekanisme pemotongan dan pemungutan, kita masih harus tetap melakukan re-kalkulasi di akhir tahun pajak. Nah, kita akan bahas satu-persatu yang pertama dari definisi penghasilan. Ini defininya di pasal 4. Ini definisi ini populer ya. Kalian nanti waktu habis musun, kalian ada defense nggak sih? Defense, sorry. Sidang, sidang laporan PKL. Ada nggak? Ada nggak? Sidang laporan PKL. Kayaknya ada sih, Pak, sidang PKL. Nah, itu biasanya pertanyaannya, pertanyaan setelah presentasi, biasanya ada nggak pertanyaan lain terkait pengetahuan perpajakan atau PPP kayak gitu? Ada nggak? Saya kurang tahu sih, Pak, kalau detilnya. Soalnya saya dapat informasi dari karting aja sih soal presentasi laporan itu. Gimana ngomong apa karting? Nggak cerita banyak sih soal ya, intinya tuh kayak, katanya tuh nyampein laporan PKL, selama PKL tuh ngapain aja, ilmu aja apa aja yang didapet gitu, Pak. Itu sih yang diceritain dari karting itu. Jadi nggak ditanya, ada nggak ujian komprehensif secara verbal? Ada nggak ujian komprehensif terbuka? Kalau dulu saya waktu D3 itu, selain presentasi tentang laporan PKL itu juga ujian komprehensif. Jadi setelah laporan PKL-nya, berhasil dipertahankan, habis itu ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini bisa macam-macam. Kadang PPH yang keluar, kadang KUP, kadang matematika ekonomi. Nah, kalau kalian ya mungkin makroekonomi, mikroekonomi kayak gitu ya. Terserah, terserah. Ini harus saya menguji. Kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya nggak ada. Jadi sekarang itu kalian kalian lebih mudah untuk lulus. Makanya IP kalian gede-gede kan? Ada nggak itu yang kecil? Nggak ngede kecil. Apalagi yang jurusan pajak kan 0DO gitu ya. Iya. 0DO. Kalau 0DO kayak gitu. Ya ngapain ada DO? Saya termasuk yang nggak setuju 0DO ya. Meskipun saya belum pernah mendio. Secara sendiri-sendiri, saya belum pernah mendio. Tapi mungkin secara bersama-sama dengan dosen lain mungkin. Misalkan saya ngasih C, dosen lain juga ngasih C. Jadi, gini. Balik lagi ke topik. Penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Nah, di sini ada kata-kata tambahan kemampuan ekonomis. Artinya, kalau kalian menerima tambahan kemampuan intelektual, berarti itu nggak. Jadi, ekonomis itu artinya sesuatu yang bisa dihitung dengan satuan monutat. Rupiah, dolar, kayak gitu ya. Untuk mata uang yang lain. Tuh. Seperti itu. Atau yang bisa dikalkulasi. Mungkin bentuknya bukan nilai rupiah, tapi bisa dikalkulasi. Bisa diukur ya. Diukur dengan satuan mata uang. Contohnya, misalkan kalian dapat kupon, pocur, gofood. senilai Rp500.000. Itu tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis. Bisa digunakan untuk konsumsi. Yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi. Jadi, voucher Goje kalian itu, atau voucher Gofood kalian, itu seharusnya masuk ke SPT itu. Harus kalian laporkan. Kalau Januari aku dapat Rp50.000, Februari dapat sekian. Lalu dihitung. Jadi, sebenarnya, kalau misalkan nanti kalian jadi pegawai pajak, kemudian kalian nanti diminta untuk melakukan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi, itu nggak mungkin kalau nggak dapat temuan. Nggak mungkin kalau nggak dapat temuan. Kalau nggak dapat temuan itu, kemungkinan besar kalau nggak tiguk banget, itu ya malas banget. Karena apa? Ini yang dari judulnya, dari definisi, penghasilan saja sudah sangat luas kayak gini. Coba, ada nggak yang pernah kalian dengar, orang memasukkan voucher diskon kayak gitu, Gofood, kupon kayak gitu, masuk dalam SPT? Enggak, Pak. Enggak pernah, kan? Enggak pernah. Karena orang nggak pada baca ini, definisi ini. Saya aja juga enggak. Kalau saya enggak, karena memang saya nggak punya aplikasi Gojek ya. Saya belum install. Belum by-install lagi. Sudah berapa tahun ya, saya nggak tahu. Sudah cukup lama lah. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Ini, tambahan kemampuan ekonomis itu artinya apa? Artinya ini. Setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barat dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Jadi, contoh, misalkan kalian dapat diskon yang spesial. Diskonnya ini nggak umum. Nggak umum. Misalkan kalian beli rumah, dapat diskon signifikan banget. Ada hubungan istimewa, misalkan gitu ya. Harganya 1M, dapat diskon menjadi 200 juta. Nah, yang 800 gimana? yang 800 itu sebenarnya dianggap tambahan kemampuan ekonomis yang diberikan oleh developer tersebut. Nah, ini dianggap sebagai income sebenarnya. Sebagai income. Kasus kayak gini banyak. Kasus seperti ini banyak. Kasus seperti ini banyak. Jadi, pura-puranya dapat diskon. Pura-puranya dapat diskon. Tapi setelah ditelusuri, ternyata diskonnya itu tidak untuk semua. Tidak diterapkan untuk semua orang. Tapi orang-orang yang spesial saja. proses untuk mencari harga yang sebenarnya ini, itu namanya pemeriksaan transfer pricing. makanya pemeriksaan transfer pricing itu salah satunya adalah melakukan revaluasi ya. Reval. Domainnya kalian kan? Kalian kalau dengar kata-kata revaluasi seneng kan? Ini enggak? Kerjaan kalian soalnya ini. Makanya kalian itu harusnya itu dilibatkan dalam setiap pemeriksaan transfer pricing karena kalian jagonya melakukan penilaian ulang. Penghasilan diberi arti sebagai uang atau segala sesuatu yang lain yang bernilai uang. Ya, bernilai uang. yang melarik menjadi hak seseorang yang dapat dipakainya untuk menguasai barang dan jasa guna-guna untuk mengunik perkenalkan sebut. Dengan memakai kata tambahan, itu artinya bahwa yang dikenakan pajak adalah jumlah neto. Ya, tambahannya saja. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu, jadi dipisahkan antara penghasilan dengan harta sebenarnya di situ. Kalau penghasilan itu kan sebenarnya mengalir ya, tambahan. tambahan income yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu aktifal. Jadi kayak misalkan kalian dapat rumah, rumahnya sudah masuk ke SPT di tahun pertama, kemudian di tahun kedua rumah itu kalian sewakan. Nah, yang masuk definisi penghasilan itu adalah biaya sewa itu tadi. Men income ya, income dari sewa itu tadi. misalkan harga rumah 10 miliar disewakan 500 juta per tahun. Nah, mana yang dianggap penghasilan? Yang dianggap penghasilan itu bukan yang 10 miliar tadi, bukan. Tapi rent income tadi, yang senilai 500 juta. itu ya. Ini itu ya. Bentar ya. Kemudian yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, kalian pernah dengar tes basis sama akrobasis? Kalian pernah dengar enggak? Pak Zia, tes basis itu apa? Tes basis itu yang berdasarkan aliran masuk ke makluarnya uang. Kalau akrobasis itu berdasarkan, walaupun punya belum dapat uangnya, tapi udah dicatat aja gitu, Pak. Udah dicatat, ya. Jadi, itu ya. Tes basis itu artinya, ya kita mengakui menerima uang, kalau uangnya sudah di tangan. Kalau akrobat itu, baru komitmen, gitu ya. Misalkan orang tua kalian, nelfon kalian, besok ya saya transfer 500 ribu, misalkan. Hari ini ngomong seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan pendekatan akrobat, 500 ribu itu sudah menjadi hak kalian. Jadi, harus diakui sebagai income. Harus diakui sebagai income. Hari itu juga. Nah, besoknya gimana? Nah, besoknya itu ya sudah nggak nggak perlu dipertimbangkan, karena sudah diakui hari ini. Ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan pendekatan cash basis. Ada juga yang akrobat. Hanya saja kalau di PSAK ya, di PSAK itu untuk PT, itu harus akrobat. Karena apa? Karena cash basis itu lawan dilakukan manipulasi. Pemimpulannya gimana? Ya, harusnya sudah diterima, tapi jangan berlalu, jangan berlalu. Malah dipakai buat yang lain. Dipakai buat yang lain, sehingga dianggap belum diterima penghasilan itu. Padahal, sebenarnya sudah ditransfer, hanya saja transfernya ke tempat yang lain. undang-undang PPH itu mengakui crash basis maupun accrual basis. nah, ini matters ketika misalkan kalian dapat penghasilan dari luar negeri gitu ya, di telpon, misalkan kalian habis misi Zoom atau habis ngasih ngasih konsultasi atau habis ngasih apa ya, menang, gambar gitu, lomba gambar gitu. Nah, mereka sudah ngomong, oke, Pak, Bapak juara gitu ya. Bapak juara, penghasilan, honornya akan dikirim sekitar 2-3 bulan lagi. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, di Indonesia, ketika kalian menganut accrual basis, maka sudah harus menerima penghasilan. Tapi ini unearned ya, istilahnya unearned income. Jadi, income yang sudah menjadi hak kalian, tapi belum earn. Belum earn. belum dikambang kita. Kemudian, yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, ini yang disebut worldwide income. World-wide income itu ini. Jadi, maksudnya penghasilan dalam makna yang luas. Ini sebagai antitesis dari yang namanya territorial income principle. Jadi, beberapa negara tidak mengambil worldwide income. contohnya, misalkan Hong Kong. Hong Kong tidak mengenut worldwide income. Hong Kong mengenut territorial income principle. Jadi, kalau di Indonesia, seorang wajib pajak, sebuah pajak dalam negeri, itu yang harus dikalkulasi penghasilannya untuk ngitung pajak. Itu seluruh income, baik dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia. yang dikalkulasi penghasilannya. tapi kalau di Hong Kong, enggak. Yang dikenain pajak kalau di Hong Kong, itu hanya income atau penghasilan yang berasal dari Hong Kong saja. kira-kira lebih menguntungkan mana menurut kalian? Worldwide, Pak. Worldwide. Nanti Hong Kong rugi, dong. Iya, Pak. Harusnya, Pak. Tapi kira-kira, kenapa kalau Hong Kong milihnya teritorial? Biar ada bisnis keluar, mungkin, Pak. Kalau kalian buka paper tentang territorial versus worldwide income principle, itu jauh lebih banyak negara yang menggunakan teritorial. Negara terakhir yang mengadopsi teritorial itu yang saya tahu itu Jepang. Jepang baru setelah mungkin lima tahun yang lalu ya. Itu pindah ke teritorial. Lebih banyak yang teritorial sekarang. Kira-kira ada alasannya. Coba berpikir kritis. Tidak dapat ide. Tidak dapat. Tidak dapat. apa? Apa? Apa tadi? Apa? Coba ulangi. Pajak berganda. Pajak berganda. Ya, nice try ya. Nice try. Jadi gini, kayak Hong Kong itu, dia nggak peduli penghasilan dari luar itu, saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan yang ada, yang penghasilan yang kamu hasilkan di Hong Kong. Akibatnya apa? kalau misalkan kamu orang kaya, super kaya di Indonesia, bisnismu di Indonesia tuh banyak banget. kira-kira kamu mau nggak tinggal di Hong Kong? Mau, Pak. Mau, kan? Nggak bakalan kena pajak kalau kamu tinggal di sana. aman kamu di sana. Wah, aku tinggal jongkong aja lah. Nggak usah biar pajak aku. Belanja-belanja aja. Penghasilan dari Indonesia semua. Ya kan? Enak kan? Nah, jadi negara-negara seperti ini, kenapa mereka mempertahankan sistem teritorial? Karena mereka ingin menjadi tempat orang-orang super kaya itu tinggal. ketika orang super kaya tinggal di negara tersebut, pasti nanti ada spillovernya. Spillover itu rembesan. Ya kan? Pasti orang kaya itu beli properti mewah di situ. Ya kan? Kemudian dia pasti nanti jalan-jalan menghabiskan uang di situ. Kemudian nanti juga memperkerjakan orang di situ. Paling nggak jadi pembantu atau menjadi membantuin dia lah. Bantuin dia menjadi asisten. nanti lama-lama setelah manal daerah itu mungkin saja dia nanti akan membuka bisnis juga di situ. Jadi logiknya seperti itu. Makanya banyak negara yang menerapkan prinsip teritorial. Yang world bad income sekarang jarang. Sekarang jarang ya. Amerika itu termasuk yang world bad income juga. Jadi kita mengadopsi sebenarnya. yang bisa dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Jadi nggak hanya yang bisa dipakai untuk konsumsi tapi juga yang bisa untuk menambah kekayaan. Kenapa kok definisi ini muncul? Karena seringkali juga wajib aja ngomong aku nggak dapat apa-apa dari sini. Tapi asetnya nambah. Asetnya nambah. Jadi dapat rumah misalkan. Jadi remunerasinya atau indalanya itu dari bentuk rumah. Jadi rumahnya nambah. Nah ini menambah kekayaan seperti ini. Jadi bisa dikatakan dari definisi penghasilan di undang-undang PPH itu kita benar-benar definisinya itu sangat luas. Jadi hampir apapun itu bisa menjadi masuk dalam definisi penghasilan. Nah kemudian yang kelima kartus yang kelima itu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kadang-kadang imbalan itu bisa jadi kita terima bukan bernama penghasilan. Bukan bernama gaji. Bukan bernama honor. Bukan bernama tunjana. Tapi bentuk-bentuk lain yang mungkin saat ini kita belum tahu. Nah makanya disini disebut juga substance of a form. Substansinya apa? asal-substansinya itu bisa untuk konsumsi, bisa untuk jual-beli, atau bisa menambah kekayaan, maka itu masuk definisi penghasilan. substance of a form. substance of a form. ada yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Banyak-banyak terjemahan bahasa Indonesia apa? Salsa Bila. Substansinya substance of a form. Bukan sudah dapat wajar bahasa Inggris ya. Bantu Josh, Joshua. Bantu Josh. Bantu Pring. Terima bantuan Pring. Kasih bantuan temanmu. Dibantu dengan senyuman. Aduh. Tess ya. Bantu Tess. Substansi sehat tentang mengungguli formalitas itu, Pak. Bisa substansi mengungguli formalitas. Jadi biasanya terminologi yang umum adalah substansi melebihi bentuk. Substansi kan substansi. Melebihi kan over. Form itu bentuk. Substansi melebihi bentuk. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada perdebatan-perdebatan khususnya di bidang accounting. Waktu ada yang ngomong substance of a form. Kalian jangan gagal paham ya. Itu artinya apa? Dalam akutansi itu, kita enggak peduli bentuknya apa. karena bisa jadi gini, dalam kontrak itu, kita enggak dapat penghasilan, enggak dapet gaji. Tapi kita dapat dalam bentuk fasilitas yang lain. Atau bisa jadi penghasilan kita, itu enggak kita yang terima, tapi yang menerima anak istri yang ada di home country. Itu banyak expatriate yang ada di Indonesia, yaitu diklausul kontraknya, itu enggak digaji. Dia enggak dapet gaji. tapi digajinya di luar negeri. Jadi misalkan expat PT Coca-Cola Internasional, dia ngirim expat Indonesia untuk melakukan transpervisi di Indonesia. Expat ini enggak digaji oleh PT Coca-Cola Indonesia, tapi Coca-Cola Internasional langsung ngirim, ngirim gajinya itu ke anak istri dari expat ini. Kalau dalam situasi yang seperti ini, dia akan seolah-olah tidak berpenghasilan. Undang-undang pajak enggak ngomong seperti itu. Aku enggak peduli dengan kontrakmu. Karena substansinya, kalau kamu bekerja, kemudian juga kebetulan melebihi 183 hari di Indonesia, maka aku yang berat memajagi. Kalau kamu bekerjanya di Indonesia. Ini kan jadi disipul juga. tapi mana rekeningku enggak ada transferan dari PT Coca-Cola Indonesia. Itu nanti jadi perdebatan di lapangan. Makanya untuk menjaring isu-isu seperti itu supaya Indonesia tetap memiliki hak pemajakan, maka di sini dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contoh lainnya misalkan, kalian pernah dengar dividen terselubung enggak? Halo, pernah dengar enggak? Prem, pernah dengar enggak? Prem, jangan senyum doang kamu. Enggak pernah dengar, Pak. Enggak pernah dengar. Dividen terselubung. Artinya dividen yang tidak nampak seperti dividen. Ini seperti itu. Jadi, kalau dividen, pernah dengar enggak? Yes. Ini Iskan. Nah, modal Iskan ini kayaknya. Ya. kamu masih ada hubungan dengan modal Iskan, kan? Enggak, Pak. Oke. Dividen itu apa? Dividen itu keuntungan dari perusahaan, Pak. Keuntungan dari perusahaan. Kenapa, Pak, disebut dividen? Kenapa enggak disebut laba usaha? Itu kalau dividen itu dibagikan, Pak, ke pemegang saham? Dibagikan. Nah, dividen itu terminologi laba usaha yang dibagikan atau diberikan kepada pemegang saham. Kalau gini, misalkan, saya punya perusahaan nih, pemegang sahamnya adalah kamu nih ya, kamu ya, Aziz. Kamu pemegang sahamnya. Karena kamu baik sekali perusahaan ini dan untungnya banyak, sebelum saya minta video-video, kamu tak kasih gaji. Gaji bulanan. Boleh enggak saya kasih gaji ke kamu bulanan seperti itu? Yes? Boleh, Pak? Boleh. Ya, oke. Kamu sebagai pemegang saham? Boleh. Karena ini menguntungkan saya. kalau Tita, misalkan, Tita, kamu sebagai seorang akuntan, bagian accounting dari perusahaan tersebut. Boleh enggak? ada enggak yang dilanda? Boleh, Pak. Enggak bolehnya kenapa? Karena dari awal perjanjiannya udah ada ketetapan kalau misalnya pembagian itu enggak divinan aja. Terus nanti kan jadi permasalahan pemegang saham yang lain. Oke. Ya sudah. Sekarang yang dikasih itu enggak cuma Iskandar. Pemegang saham yang lain juga dikasih semuanya. Basisnya bulanan. Biar mereka kalau ngawasin, kalau ngasih ngasih komen tentang kinerja perusahaan itu enggak enggak nyinyir gitu loh. Enggak cerawat. Gitu ya. Oke. Pak. Kasih semua nih sekarang. Gimana? kita jadi boleh apa enggak? Boleh Pak. Boleh. Boleh ya? Oke. Karena ini perintahnya Pak Arief. Pak Arief kan tadi pemilik perusahaan. Eh apa? Direktur perusahaannya. Gitu. Kalau berkata konten pasti akan ngomong gitu. Jadi gini lah. Dalam prinsip akutansi dalam prinsip akutansi itu sebenarnya sudah disiparit. Dipisahkan antara pemegang saham dengan pelaksana. Pelaksana perusahaan. Manajemen ya. Pemegang saham dengan manajemen. Ini siparit. Haknya manajemen dan orang-orang yang melaksanakan yang melaksanakan day to day aktivitas aktivitas dari perusahaan tersebut itu namanya gaji. Namanya gaji. Gaji, upah, macam-macam lah. Imbalannya itu namanya gaji. Kemudian untuk pemegang saham, imbalannya itu namanya dividend. Atau biasa disebut juga residual. Kenapa disebut residual ya? Karena dia ngambil seluruh sisa. Laba usaha itu kan sebenarnya sisa. Sisa setelah bayar kepada pemasok, ketika beli barang, HPP, itu kan pembelian, itu kan bayar kepada pemasok. Kemudian bayar imbalan kepada pegawai dalam bentuk gaji. Kemudian membayar kepada kreditor. Membayar bunga, interest, seperti itu. Nah, sisanya apa? Nah, sisanya ini untuk pemegang saham. Nah, sisanya inilah yang biasa disebut juga dividend. Nah, jadi pemegang saham itu hanya berhak atas dividend. Nah, apa akibatnya kalau yang terjadi adalah tadi pemegang saham dikasih gaji. Apa yang terjadi? Itulah yang disebut dividend terselubung. Jadi, pemberian kepada pemegang saham, namun namanya bukan dividend. Nah, itu dividend terselubung seperti itu. pemberian kepada pemegang saham ini, seperti itu. Nah, di realitas, pemberian kepada pemegang saham itu bentuknya macam-macam. Ya, macam-macam. Kadang gaji, kayak gitu. Kadang pembayaran listrik, air, gitu ya. Atau bahkan kontrakan, kontrakan yang pemegang saham. Kontrakan pemegang saham. Ya, karena mungkin dia mau apartemen, misalkan. Nah, itu yang bayarin itu perusahaan. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang mobil. Jadi, perusahaan itu ngasih mobil kepada pemegang saham. Nah, itu namanya dividend terselubung. Nah, mungkin di perusahaan itu, namanya ya, nama di laporan keuangan, mungkin namanya gaji, gitu ya. Kemudian namanya, tadi biaya listrik, gitu ya. Kemudian waktu beli mobil, namanya pengadaan aset berupa mobil, gitu ya. Tapi, sebenarnya substansinya, substansinya itu adalah pemberian kepada pemegang saham. Nah, pemberian kepada pemegang saham itu terminologi umumnya namanya dividend. Ini. Jadi, substance of a firm itu seperti ini. Kita nggak peduli. Di situ dia ngomongnya termonan dividend. Nah, gitu ya. Jadi, definisi penghasilan itu mengambang seperti itu ya. berkaitan dengan nama dan dalam untuk apapun. Bisa difahami ya? Ngerti ya, Sal? Sal, saya bilang. Pak. Ngerti, Pak. Pak. Ngerti. Termasuk penghasilan. Ini termasuk penghasilan. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, ini biasanya ada namanya gaji, upah, penjalan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, imbalan dalam bentuk lain. Ini kecuali penumpukan lain oleh undang-undang ya. Contoh misalkan kayak penumpukan lain oleh undang-undang itu iurang pensiun. Iurang pensiun ya, bukan uangnya pensiun. Iurang pensiun itu bagi dana pensiun itu tidak ada penghasilan. Nah, contohnya seperti, kecuali penumpukan lain oleh undang-undang itu contohnya seperti itu. Atau yang di eksempel undang-undang itu misalkan sangu, uang saku. Uang saku. Uang saku yang diperima oleh anggota keluarga yang sedara segaris satu derajat. Jadi, uang saku dari orang tua kalian. Nah, itu penghasilan sebenarnya. Ya kan bisa untuk konsumsi, kan? Dan bisa untuk menambah aset kalian. Aset berupa laptop, aset berupa mobil, kan bisa. Nah, itu tidak dianggap penghasilan. Itu dianggap non-object pajak. Sorry-sorry. Dianggap penghasilan, tapi bukan objek pajak. Itu penghasilan, tapi dianggap non-object pajak. Kemudian, hadiah dari undian. Nah, termasuk kalian kalau dapat undian, itu dapat, eh, itu penghasilan juga ya. Hadiannya itu dari undian tadi, atau dari, eh, apa ya, penghargaan. Jadi, hadiah, tapi kalian harus kerja keras. Seperti, ya. Kayak misalkan, lomba Jakarta 10K, Jakarta Lomba Lari, ya, 10 kilo itu, kan kalian kerja keras. Nah, itu kan dapat hadiah. Nah, dia ini juga masuk dalam definisi penghasilan. Mau tanya, Pak? Tidak. Tidak. Kalau misal, kayak, pertandingan, catur yang diadakan, podcast di Kulbrusir, kemarin itu, termasuk, jadi, yang itu bukan, Pak. Eh, kemarin itu, itu kan kalah, ya, kaca, apa itu? Kaca Kipas, ya? Diwakipas, diwakipas. Buh, kalian, kalian langsung, ini, oke. Diwakipas kan kemarin, nggak laku. Dia dapat dari dia, nggak? Dapat, Pak. Berapa? 100 juta. 100 juta, ya. Padahal kalah. Nah, ini termasuk. Nah, itu penghasilan bagi si diwakipas itu. Nah, jadi kompuser, dalam hal ini, dia harus motong. Nah, motongnya, kira-kira, ini berapa persen, motongnya. Jadi, PPH atas hadiah, itu terbagi menjadi dua. Yang satu, tarifnya 25 persen. Yang satu, tarifnya itu, mengikuti tarif, tarif pasal 17, 5 persen, atau 10 persen, kayak gitu. Nah, kira-kira, dari kipas, dari kipas ini, kena yang berapa persen? Jadi, gini. Yang 25 persen, itu hadiah, yang diperoleh, tanpa usaha yang nyata. Jadi, kalian menang udian. Udian BCA, wuh, dapat 100 miliar. Nah, itu kena 25 persen. Dapat 100 miliar, 25 persennya 25 M. Jadi, kalian bayar, wajar 25 M. Nah, kalau yang tarif normal, nanti 5 persen, atau 10 persen, itu, hadiah, yang kalian peroleh, kalian harus kerja keras. Harus lari, selama 10, sepanjang 10 kilo. Kalian harus mengerjakan, sesuatu yang sangat berat, melakukan riset. Nah, kalau diwakitas, kira-kira berapa persen? 25 kali, Pak. 25. Efort plus, kalah aja, dapat 100 juta. Nah, jadi, kasus pajak itu kayak gini. Yang dihadapi oleh petugas pajak itu seperti ini. Nah, yang dilakukan oleh diwakitas itu, itu sesuatu yang mengeluarkan keringat, atau enggak sih? Keluar, Pak, dihadap-dekan soalnya. Ini dihadap-dekan. Ini diadap-dekan. Ini diadap, Pak. Ini diadap. Jadi, mungkin DJP akan menetapkan 25 persen, nih. Karena kamu enggak ngapa-ngapain pun, kalau kalah pun, kamu akan dapat. Tapi si diwakitas, yang enggak lah, Pak, ini kan saya harus kerja keras. Saya harus jadi pemenang dulu, tuh, di lomba kompetisi catur internasional itu dulu. Baru saya bisa dipanggil jadi kompuser. Nah, buktinya tetangga saya yang juga pemain catur, suka catur, atau di warung kopi, itu enggak dipanggil jadi kompuser. Nah, jadi nanti akan terjadi, itu tadi, dispute namanya, pesenggeta pajak. Jadi, diwakitas ngomong, aku, temannya harusnya 5 persen, Pak. Pemain pajak, apaan 5 persen? Kamu kalah kok, dan dapet kok, kan enggak ngeluarin keringat tuh, gitu. Nah, ini dispute namanya. Nah, yang bener yang mana? Yang argumentasinya yang paling kuat. Argumentasinya yang paling kuat. Jadi, nanti akan terjadi perdebatan. Saya sendiri pun juga, dalam posisi dilematis ya, meskipun saya lebih condeng ke 5 persen. Itu karena saya dosen. Tapi mungkin ketika saya masih jadi pemeriksa pajak, saya akan ngambil posisi 25 persen, gitu ya. Saya akan mencari argumentasi yang untuk mendukung pendapat saya. Gitu ya. Yang bener jawabannya yang mana? Ini anak saya yang nanya. Yang bener yang mana? Jadi, kadang di dunia itu, enggak ada jawaban dia atau tidak. Ya, kadang seperti itu. Ini anak saya komplen, barusan ini. Anak saya komplen. Kenapa kok aku kalau ditanya harus jawab dia atau tidak? Aduh, resiko ngajar dari rumah kayak gini ya, langsung dapat komplen. Itu contoh yang menarik ya, yang dihadapi oleh teman-teman kalian di lapangan di Gerber Jenderal Pajak. Ada lagi? Tauzia, Tauzia Hanna mana nih? Kamu, udah dari kamar mandinya, udah? Sudah, Pak. Oke, termasuk keumbungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Jadi, pengalian harta sebagai pengganti modal atau pengetahuan modal. Dalam hal apa? Jadi, gini misalkan, kalian join, bikin perusahaan lah, misalkan Hanna sama Dika, misalkan. Masing-masing, wah aku gak punya uang nih, ya sudah aku join-nya dalam bentuk tanah ya, tanahku luas nih, punya dari orang tua. Hanna ngomong gitu. Si Dika juga punya tanah juga. Tanahnya luas. Sama-sama satu hektar, misalkan. Nah, itu harga pasarnya, itu sebenarnya 1M. Ya, 1M. Dika juga 1M harga pasarnya. Nah, tapi kan kalau perusahaan itu, kalau modalnya gede, itu kan bonafit ya, tersan hebat. Wah, ya perusahaan kita tersan hebat. Gimana kalau tanah ini, kita aku jangan 1M, tapi 5M masing-masing. Sehingga, nilai tanah ini, di balance sheet, di raca itu, kita tulis masing-masing 5M. Jadi, total modal kita 10M. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang disebut keuntungan karena pengalian harta. jadi sebenarnya, naruh tanahnya itu harganya 1M, tapi, di neraca diakui 5M, yang 4M ini dianggap penghasilan. Meskipun, Hanna, Mecudica, enggak nerima uang spesor. Paham. Paham. Ya. Ini menarik. Kapan? Kalau nanti kalian melakukan pemeriksaan. Itu menarik. Kalau kalian dapat case kayak gini, wah, ini makanan empuk. Makanan empuk untuk apa? Untuk dapat temuan. Itu wajib-wajibnya langsung, ya sudah. Jadi, kalian enggak usah pinjam dokumen macam-macam, cukup melihat dari wawancara saja, sudah bisa dapat. Kemudian, yang berikutnya, pengalian hantar kepada permukaan seharusnya, oh, ini, yang tadi ya. Sama, sebenarnya mirip nih, satu sama dua itu. Kemudian, yang ketiga, likuidasi pengabungan pemekaran. Intinya, di sini terjadi revaluasi. Jadi, misalkan, kayak Tangan tadi, nilai bukunya kan 1 miliar lagi. Kemudian, setelah usahanya, Hanna, dan juga ini jalan misalkan 10 tahun, ternyata dilikuidasi, karena antara Hanna dan Dika terjadi ketidakcocokan. Udahlah, kita pecah pangsi saja. Nah, pecah pangsi itu kan harus dibagi. Harta perusahaan harus dibagi. Dilihatkan revaluasi. Dilihatkan revaluasi, ternyata nilainya itu total, itu 12 miliar. Nah, jadi 12 miliar, itu kan harga pasar, dikurangi dengan nilai buku, nilai bukunya kan tadi 1M ya, 1M, nah itu kan berarti 1M sama 1M, 2M berarti 12 miliar dikurangi 2, 10M. Nah, 10M ini dianggap keuntungan. Keuntungan. Ini kena pajak. Pajak atas reval. Sekitar setengah persen kalau nggak salah. Nah, yang melakukan revaluasi itu apa? Apakah wajib pajaknya sendiri? Nggak, nggak boleh. Revaluasi ini adalah versinya dijen pajak. Jadi, kalian nanti yang akan turun. Jadi, mungkin si Prima itu yang akan mereval, akan mereval teman sendiri. Nah, disinilah kalian itu berkontribusi besar bagi negara itu disini. sebenarnya pekerjaan dijen pajak itu banyak. Pertanyaan. Pak izin bertanya, Pak. Jadi, kalau misalnya ada merger nih, Pak, antara Tokopedia sama Gojek. nilai aset mereka itu ternyata melebihi dari nilai bukunya itu dikenai pajak juga, Pak. Kasusnya kayak gini juga, Pak. Pertanyaan yang bagus ini. Ini yang bisa menjawab itu cuma kalian. Cuma penilai. Benar, swear. Cuma penilai ini. Akunti nggak bisa menjawab. Situasi yang sekarang ini itu akunti nggak bisa menjawab. Jadi, dijen pajak itu mengikuti aturan akunti. Jadi, kayak misalnya kan gini, nilai kapitalisannya Gojek itu 500 triliun. Kan ada yang ngomong seperti itu ya. 500 triliun. Sedangkan nilai kapitalisannya Garuda itu cuma 50 triliun. Jadi, jauh ya. Padahal asetnya Garuda itu jauh lebih besar dibandingkan projek asetnya. Apakah kenaikan yang nilai valuasi kayak gini, itu objek percaya atau tidak? Gitu ya. Ini menurut saya ramah ke kalian. Karena konten sudah nggak bisa menjawab. Konten. Konten malah cuma bisa menjawab. Oke, itu kenaikan itu, nilai-nilai valuasi itu. Apakah itu bisa direalisasikan? Kalau bisa direalisasikan, misalkan, kemudian ada investor yang membeli, membeli senilai 500 triliun, ya sudah, berarti 500 triliun itu keuntungan. Keuntungan dari nilai buku ke ini. Biasanya jawabannya standar seperti itu. Sekarang kalau penilai melihat situasi seperti itu, nilai valuasi itu, itu real apa nggak sih? Ini kan sebenarnya manajemen keuangan. Kalian belajar ya manajemen keuangan. Nilai valuasi itu, itu kenaikan real nggak sih? Kenaikan real nggak? Nilai valuasi itu diperoleh dari proses apa sih? Dari proses apa? Kegiatannya namanya apa? Penilaian kembali ya? Penilaian kembali ya? Penilaian kan? Penilaian itu yang melakukan siapa? Nilai. Bukan akuntan. Makanya ini yang bisa dijawab, ini kalian sendiri, akuntan nggak bisa dijawab. Karena akuntan disuruh melakukan penilaian, itu nggak bisa. Dia nggak bisa. Yang bisa adalah penilaian. Dan sampai sekarang, DJP pun belum memutuskan ini termasuk keuntungan, kalau dijalisasi kan atau tidak. Yang pasti, DJP kemungkinan besar akan mentreatment, kalau misalkan gojek dijual, akan mentreatment nanti PPHOP-nya Nadim. Nadim, Nadim nanti, itu kan akan menerima banyak banget tuh, kalau misalkan dijual. Nah, penerapannya di level orang pribadi. Jadi, di penerimanya, gitu ya, kemungkinan besar. Makanya, DJP tidak berkomentar terhadap hasil valuasi-valuasi senior-senior kalian itu ya, terhadap nilai gojek, nilai Tokopedia, itu nggak banyak komentar. Seperti sekarang, perusahaan terbesar di dunia sekarang ya, berdasarkan nilai valuasi, itu perusahaannya Elon Musk ya. Nilai valuasinya itu, Tesla apalagi, itu coi lebih besar dibandingkan dengan Toyota. Padahal Toyota kan itu nggak round the world ya. Kalau Tesla kan baru mulai membuka perusahaan yang di Berlin, di Jerman, sama di Cina itu kan baru. Nah, Toyota itu kan sudah banyak. Tapi nilai valuasinya jauh lebih besar Tesla. Tesla plus itu ya, SpaceX. Paling besar itu. Nah, kemudian yang berikutnya terbesar juga Apple. Apple Incorporation. Padahal dia nggak punya pabrik mobil. Nggak punya pabrik mobil. Pabrik apa? Ya, handphone. Tapi kan handphone itu sendiri, sebenarnya dia bukan nggak bikin dia. Dia tuh nggak bikin. Dia bikin kan Foxconn kan. Foxconn perusahaan Taiwan. Itu yang bikin hardware-nya. Jadi, intelektual property-nya yang besar. Yang luar biasa besar. Itu nilai valuasi. Ini ranahnya penilai nih, ranahnya kalian. Saya nggak bisa komen lebih banyak. Kalau komen, saya takut nanti kalian salahin. Karena saya bukan penilai. Jadi, artinya profesi kalian itu makin ke depan, makin dibutuhkan. Makin dibutuhkan ya. DGP juga makin butuh. Butuh fatwa. Ini situasi kayak gini tuh gimana harusnya DGP persikap. Jadi kalian jangan mikir ngukur kebun ya. Jangan mikir kebun sawit. Kebun tarik. Itu tuh udah lah. Itu pakai drone selesai itu. Ya, pakai drone selesai. Dan nggak usah fokus kayak gitu. Ngukur apa yang pakai alat itu apa itu? Drone Pak. Bukan ngukur yang kalau kalian itu loh yang yang pakai tripod itu loh. Itu nama alatnya apa? Ya, udah. Kalian pakai itu juga. Itu mungkin nanti sudah pakai drone itu udah selesai gitu ya. Sudah selesai. Lebih cepat gitu ya. Mungkin. Jadi perkembangan dunia teknologi ini mempercepat ya mempercepat proses proses pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya pengalaman harta berupa hibah. Oke. Nah, hibah ini nah disini ada pengecualian nih ya. Hibah secara umum itu dianggap penghasilan. Secara umum. Ya. Malum kita. Kecuali apa? Kecuali harta yang dihibahkan tersebut kepada keluarga sedara dalam baris lurus satu derajat. Baris lurus satu derajat itu maksudnya ya baris lurus hubungan darahnya itu tidak ada yang mengintervensi. Ya misalkan kayak orang tua ayah dengan anak. Kalian dengan kakak kalian atau adik kalian. Atau kalian dengan anak kalian kelah. Nah itu satu derajat. Nah, selain itu dua derajat lebih ya. Dua derajat itu kalian dengan taman itu dua derajat. Kalian dengan kakak, nenek itu dua derajat. Berderajat-derajat ya lebih dari itu. Misalkan kalian dengan saya itu mungkin lima ribu derajat mungkin ya. Mungkin. Seperti itu ya. Nah, ini yang 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 dikecualikan yang bukan dianggap penghasilan itu hanya yang satu derajat. Makanya ketika kalian dapat berubah berubah uang saku ya. Uang saku kalian berapa sekarang? Kalau dulu saya masih ingat S2 itu uang saku saya itu lima puluh rupiah. Lima puluhnya. Ya mungkin kalian tertawa. Tapi dulu uang lima puluh itu bisa untuk dibakso. Sekarang. Sekarang enggak ada yang menerima ya. Seratus rupiah aja enggak mau menerima. Nah itu termasuk kategori hibah. Bukan objek BPH. Kemudian penjualan atau pengalian sebagian atau seluruh hak penambangan. Nah, jadi kalau ini ada enggak yang punya ini hak penambangan? Ada enggak? Biasanya di Kalimantan nih hak penambangan batu bara nih. Jadi kalau hak penambangan batu bara itu kan bisa dijual. Itu kan ada only one piece of paper. Mas Nebaru Kertas aja. Jadi dengan ini Kementerian ESDE menyatakan bahwa Arief Nubrahanto memiliki hak untuk menambang sekian ribu hektare di wilayah Kalimantan Timur dengan batas utara sekian lintang derajat selatan sekian lintang derajat selama 25 tahun. Dengan one piece of paper ini ini ternyata ragu untuk dijual. Padahal ini belum diatapain. Ini tuh cuma mungkin bentuknya sekarang masih semak belukar atau hutan. kalau ini dijual dan memang bisa dijual itu dianggap sebagai penghasilan penghasilan yang diterimanya. Makanya di Kalimantan banyak kebaal suku yang tanya 7 turunan. Karena itu hak itu tadi penambangannya jadi 25 tahun bisa diperpanjang lagi bahkan ada teso perpanjang otomatis. Ada juga jadi kalau ahli warisnya nggak ngapa-ngapain itu akan diperpanjang secara otomatis. Tidak itu hak penambangan yang kayak gitu. Itu yang mau dibenerin oleh pemerintah. Jadi sekarang kalau nggak diajuin lagi akan determinasi akan dihentikan. Tapi dulu ada yang bisa langsung otomatis. Kemudian penerimaan kembali pembelian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Jadi ini misalkan lebih bayar gitu ya. Sebelumnya itu PBB yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya karena suatu sebab dikembalikan. Jadi misalkan salah hitung teman kalian yang ada di PEMB salah hitung. Salah hitung sudah terlanjur dibayar oleh BP yang dibebankan sebagai biaya ternyata dikembalikan ada refund. Nah refund ini karena sebelumnya sudah terlanjur dianggap sebagai biaya maka harus dianggap sebagai penghasilan. Bunga termasuk premium, diskonto, dividend termasuk dividend dari perusahaan asuransi. Nah dividend ini nanti ada pengaturan tersendiri dan kemarin di Omnibus Law itu juga menjadi ada satu pasal yang berpenang dividend juga. Termasuk penghasilan termasuk pengertian dividend kayak gini pembagian laba secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk nama apapun tadi yang saya jelaskan pembayaran kembali karena likuidasi yang lebih jumlah modal yang di-store itu juga bisa dianggap dividend pembayaran saham bonus tanpa penyetoran jadi misalkan seperti tadi ya dikasan anak-anak tadi ya kan tadi sudah sahamnya itu senilai 5 miliar 5 miliar perusahaan ini ternyata membesar udah lah gak usah kasih dividend kasih saham bonus jadi sahamnya senilai misalkan tambah 1 miliar 1 miliar sahamnya senilai 1 miliar nah tambahan ini meskipun kita sama Hannah itu tidak menerima uang itu dianggap penghasilan pembagian laba dalam bentuk saham ini sering terjadi juga bukan dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk saham kenapa kalau dianggap penghasilan nah kalau ini gak dianggap penghasilan nanti perusahaan-perusahaan berlomba-lomba yang bagi dividen dalam bentuk saham sehingga negara menjadi tidak menerima pemasukan pencatatan tambahan modal yang diokan tanpa penutup orang jadi misalkan tadi Dika sama Hannah terkesima masukin ke pembagian saham anggap 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 saja dia setor senilai 1M nah ini pencatatan tambahan modal tanpa penyetoran kayak gini ini dianggap penghasilan jadi nanti Gozali harus buat pacar kamu di rumah ini iya pak di rumah siapa rumah orang tua atau mertua rumah orang tua belum ada yang menikah tidak boleh ya kalau nanti tidak boleh menurut aturan stand ini apa pembayaran kembali seluruh sebagian modal yang di store itu jelas pembayaran sebagian dengan tanda-tanda laba jadi tanda-tanda laba biasanya diberikan duluan sebelum RUPS nah ini juga masuk kategori dividen berhubungan dengan kepemilikan obligasi oke pembayaran polis oke saya pikir ini jelas nah ini pengaturan dividen itu kayak gini ya yang sebelah kiri itu dianggap bukan objek pajak yang sebelah kanan sama-sama pembayaran dividen yang sebelah kanan dianggap objek pajak namun perlu diingat yang sebelah kanan ini ya ini ada catatan tambahan kalau yang sebelah kanan ini ya pembayaran kepada pemegang saham kepemilikannya kurang dari 25% tapi kalau uangnya yang diterima tadi diinvestasikan di Indonesia sekarang kategorinya menjadi non-objek pajak juga ya gitu sejak Unibus Law kemarin gitu jadi sekarang lebih banyak dividen yang non-objek pajak gitu jadi kalau dulu dividen itu kayak gini nih kalau pemilikannya lebih dari 25% ketika suatu perusahaan gitu ya menerima dividen dari anak perusahaan itu tidak dianggap sebagai penghasilan free cash flow istilahnya free cash flow gak perlu kenapa pajak lagi ya tapi kalau kepemilikannya lebih rendah dibanding 25% dari 25% maka itu dianggap penghasilan sehingga nanti dalam kalkulasi berkeba dan akan diagregatkan dengan penghasilan lain-lain dari usaha sehingga penerima pajak juga nah sekarang sejak ada Unibus Law asalkan dividen itu dibelanjakan di dalam negeri itu bukan pajak gimana enak kan sejak ada Unibus Law enak kan ya karena Dika sama Guzali punya saham enak kan sekarang ya gak enak aja ya ada pertanyaan Pak izin pertanyaan Pak ya gimana Pak yang penghasilan tadi itu kan semuanya masuk akal ya Pak kalau gak masuk akal kayak penghasilan dari dukun gitu gimana Pak kena pajak enggak oke masuk akal oke gitu ya ya memang semuanya masuk akal jadi gini pendang-pendang PPH ya itu salah satu karakteristiknya itu mirip oke jangan ngomong perempuan ya nanti dianggap bias oke karakteristiknya ada yang matre ya udah-udah itu sangat matre gitu ya jadi dia itu gak peduli ya penghasilannya itu dari aktivitas yang terkait dengan kejahatan maupun aktivitas yang legal itu gak peduli jadi kalau misalkan AP ya bandar narkoba gitu ya ditagi pajaknya ya itu gak masalah gak masalah meskipun kita tahu bahwa itu sebenarnya ilegal gitu ya itu ilegal tugas pajak tutup mata tutup mata terhadap masalah masalah narkodanya itu tutup mata aku gak peduli kamu bisnis apa cuma rumornya bisnis narkoba gitu ya aku gak peduli yang penting rekening kamu ini luar biasa besar sehingga harus juga cekin pedulinya cuma seperti itu ya jadi dukung ini Mak Erad ya yang paling terkenal Mak Erad ada yang pernah ke Mak Erad nah itu kan penghasilannya dari perdukunan kayak gitu nah itu itu harus dipajak atau ketika proses pilkada gitu ya itu juga dukung itu ini loh terlibat loh karena banyak juga kejadian ini orang gak sadar itu di bilik suara itu nyoblos siapa itu gak sadar baru sadarnya pas di luar aku tadi nyoblos siapa ya kan banyak kejadian seperti itu banyak kejadian seperti itu bisa jadi dukun-dukun itu juga mereka juga dapat apa ya dapat kontrak banyak itu dari politisi-politisi bisa kita pajaki cuma permasalahannya adalah berani gak petugas pajak majakin dukun nah permasalahannya seperti berani gak berani gak ya kalau itu gak apa-apa ya berani lah Pak tapi itu berarti masuk ke ini formulir berapa ya Pak 1770 aja penghasilan lain-lain lah berarti 1770 ya tergantung kira-kira kira-kira penghasilannya itu lebih dari 60 juta ya kira-kira dia dapat nerima uangnya itu dari berapa sumber kalau dari berbagai sumber ya berarti harus SPT TPH yang komplet 1770 harus tanpa es harus komplet gitu kalau saya sih gak mau jadi ininya ya saya gak mau jadi petugas pajaknya lah daripada nanti di perut saya ada bulat astri gitu ya karena pernah ya ada kejadian waktu itu sebenarnya bukan dukunya ya sih waktu itu tempat kejadian perkaranya di Kalimantan cuma saya gak tau di Kalimantan mana gitu ya ada pengusaha yang diperiksa pajaknya ya ada pengusaha pemeriksa pajaknya kalau gak salah sekitar 3 kalau gak salah ya diperiksa datang ke sana petugas pajaknya dua orang minum ya minum yang diberikan oleh wajib pajak satu orang itu enggak satu orang itu enggak gak tau karena puasa atau karena sudah bawa minum sendiri begitu sampai ke kantor dua orang itu langsung sakit ya jadi diperlukan itu ditemukan itu paku-paku kayak gitu lah sehingga harus proses bedah ya satu orang enggak satu orang itu enggak selamat dia gitu ya jadi ya kasus ini menjadi fenomenal ya fenomenal di kalangan pemeriksa pajak ya ya karena itu di hasil rongsen itu bener itu kelihatan paku-pakunya itu kelihatan hasil rongsen makanya waktu itu sempat juga hasil rongsen itu viral ya viral di whatsappnya budas pajak gitu ya viral ya sekitar mungkin sekitar mungkin 10 tahun yang lalu kalau gak salah 10 tahun yang lalu jadi ya itu real ya nah kalau merisa hukun kayak gitu ya banyak baca istifa solawat kalau disukui makanan jangan sampai kalian sentuh dan jangan lama-lama ya jangan lama-lama jangan meninggalkan jejak rambut sedikitpun gitu ya itu susah begitu ada rambut satu saja satu saja jatuh disitu nah udah itu bisa tuh bisa jadi sarana ya karena sebenarnya teknologinya hukun itu kan kenapa kita sebut irasional karena mungkin ya secara teknologi kita belum nyampe ke sana tapi sebenarnya itu rasional sebenarnya rasional mungkin hanya saja karena kita belum mendapatkan penjelasan cara ini hanya saja itu Prim ada lagi yang lain? baik Pak terima kasih Pak oke yang lain ya silahkan Arom nih Arom gimana kabarnya Arom 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 kamu pernah ke Roma atau belum Arom belum pernah Pak belum pernah kamu harus ke sana ya ya paling gak nyocokin ada gak Arom itu tapi masih lockdown sekarang lockdown lagi ya Itali lockdown lagi Sermen juga lockdown lagi gelombang keempat ya istilahnya gelombang keempat covid jadi covidnya masih luar biasa Indonesia aja nih yang gak gak jelas Indonesia gak ada gelombang 1, 2, 3, 4 gak ada ya Indonesia itu masih gelombang pertama Indonesia Indonesia itu ya lucu lah gak ada gelombang nah sekarang tiba-tiba kasus turun jumlahnya kenapa kok kasus turun ada yang tau gak apakah karena vaksinasi berhasil ya di tes ya bener gak di tes jumlah tesnya turun makanya turun kasusnya ya biasanya tuh kadang bingung dengan logika ini orang-orang yang hebat di atas sana sekarang sudah siap-siap pembuka wisata ya pembuka wisata ya ya menurut saya ya itu useless gak bakal nanti yang dateng gak bakal nanti yang dateng kenapa dunia internasional gak bakal nanti yang percaya bahwa Indonesia itu gak ada covid gak bakal nanti yang percaya ya orang vaksinnya aja bukan pakai vaksin yang terbaikan tapi pakai vaksin yang kemarin China merilis merilis mengakui ya bahwa vaksin yang dia produksi itu memang tingkat efektivitasnya itu rendah dia sendiri tuh seperti itu jadi vaksin yang sekarang disuntikan ke PNS PNS seluruh Indonesia itu kan Sinovac Sinovac kan mengakui bahwa evisasinya kan 55 persen jadi kalau ada dua orang divaksin yang satu berhasil yang satu gagal saya sudah divaksin nah saya gak tau nih saya yang berhasil paling legal saya gak tau makanya saya juga kasihan sama Pak Menterinya sudah berjuang keras tapi pariwisata di Indonesia masih kemudian royalti kalau royalti itu imbalan keras penggunaan hak ini saya pikir jelas dan mudah kemudian sewa oke sewa itu biasanya penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kos-kosan itu sewa itu karena hartanya apa hartanya bapak kos berupa rumah atau kita nyewa motor nah kalau di Bali itu nyewa motor nah itu termasuk nah ini penerimaan atau perolehan pembayaran berkal misalnya alimentasi nah ini kan saya yakin most of kalian kebanyakan dari kalian baru pertama kali dengar nih alimentasi ya ini terminologi di dalam penjelasan undang-undang PPH nah alimentasi itu apa tunjangan seumur hidup yang dibayar berulang-ulang dan jangkau ini lazim di negara-negara lain itu lazim di Indonesia nggak begitu lazim nah alimentasi ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan terhadap orang-orang yang memang punya kontribusi luar biasa terhadap perusahaan gitu ya selain perusahaan membeli patentnya atau ngasih royalti itu juga biasanya dikasih alimentasi misalnya seperti itu nah ini kan kita nggak mengenal nih nah tapi definisi undang penghasilan undang-undang PPH udah bisa masuk nah termasuk yang K ini ya kehubungan karena pemberi utang jadi ingat kalau kalian utang kemudian dibebaskan ya karena kalian nggak bisa bayar kalian jangan senang dulu oke hubungan dengan pemberi utang memang selesai tapi ingat begitu hubungan dengan pemberi utang itu selesai hubungan dengan dijen pajak itu mulai ya bermula jadi setelah si si apa ya cap kolektornya nyerah gitu ya nyerahnya sudah lah kita lepas aja hari berikutnya yang muncul adalah jurusita pajak ya jurusita pajak jadi kalian lepas dari mulut kucing ke mulut harimau gitu ya gitu ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih kok pemirsaan utang kok dianggap penghasilan kan ini nggak bermoral gitu kira-kira kenapa kira-kira kenapa Muhammad Pak Muhammad banyak Pak Muhammad siapa Muhammad yang berkacamata nih karena ada bunganya mungkin Pak ada bunganya ini pelatun jadi ada bunganya sekarang Muhammad satu lagi kira-kira kenapa mana Muhammad satu lagi halo Muhammad satu lagi kenapa kamu cium saja di depan monitor Muhammad siapa Pak ada lima Pak Muhammad satu lagi Muhammadnya masih ada dua Muhammad absen 13 deh habis itu Muhammad absen 14 biar kacamatanya dilepas kurang tahu Pak karena nggak tahu ya Pak oke amat kacamata gimana saya udah ngapain kacamata Pak saya berarti bebas oke Nanda punya ide nggak Nanda kira-kira kenapa mungkin karena ada potongan ada potongan ada potongan nih menurut Nanda ini anak ini karena ada tambahan kemampuan ekonomis ada tambahan kemampuan ekonomis jadi nggak ada beban hutangnya kan Pak oh nggak ada beban hutangnya tapi kan ini sebenarnya tambahan kemampuan psikologis sebenarnya bukan ekonomis ini tambahan kemampuan psikologis kira-kira kenapa ingat ini ya Kak Yen pernah denger istilah kekayaan bersih pernah nggak Mista pernah denger nggak kekayaan bersih ya Pak kekayaan bersih itu apa Mista kekayaan yang sudah di Jakarta misalkan dengan hutang-hutangnya Pak jadi bersih tadi Mista ya Mista ya ini berarti nggak salah ya kamu di perpustakaan terus bener kekayaan bersih itu ya itu harta dikurangi dengan utang nah coba kalau misalkan utangnya dibebaskan kekayaan bersih pun nambah atau nggak nambah kan bersih pun nambah masuk kan dalam definisi itu tadi dalam definisi penghasilan kan bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan nah kekayaan bersihnya nambah makanya masuk makanya ini masuk pasti rasional ya pasti rasional ya alasan alasan dibalik undang-undang karena apa proses proses perumusannya itu perdebatannya itu luar biasa kecuali proses perumusan omnibus law ya itu kan cuma berapa hari cuma sebulan ya makanya banyak salah ketik kayakkan banyak salah pasal sampai kita bingung sebenarnya rumusan yang asli itu yang seribu pages seribu lembar atau yang 900 lembar atau yang seribu 300 itu karena terburu-buru ya ya sudah lah itu kita anggap sebagai bukan produk intelektualitas tapi produk politis produk politis itu sebenarnya adalah bagi-bagi saja ya makanya celahnya banyak sekali tuh kalau kalian kalau kalian nanti mau ngambil penelitian tentang omnibus law wah itu celah untuk di ini nya banyak sekali kontradiksi terhadap aturan perundang-undang banyak sekali tapi di huruf K ini keuntungan karena pembebasan utang kecuali nah kecuali jumlah tertentu salah satunya ditetapkan di PP 130 tahun 2000 atau 350 juta nih yang kecil apa skema jadi utang yang muncul karena skema kredit usaha keluarga prasjahtera Kukesra kalau Kesra sih kecil ya kredit usaha tani kemudian ini juga kredit keuangan rumah sangat sederhana jadi bisa nih jadi bisa atau kredit kecil lainnya dalam kebijakan perkreditan Bank Indonesia jadi kayak kemarin kalau pas awal pandemi itu kan sempat tuh rame ya rame di di TV kalau saya lihat itu perusahaan yang ngasih kredit ke OJOL OJOL OJEC online itu ya itu kan banyak yang didemo banyak yang didemo sama OJOL karena waktu itu Presiden ngomong bisa ditanggungkan gitu ya tapi ternyata kredit motor kredit motor itu ternyata tetap nagih nah sebenarnya pemerintah ini punya punya skema melalui Bank Indonesia itu jadi bisa kayak gini ngeluarin PP130 bisa ditanggungkan kayak gitu itu bisa tapi ternyata kemarin pemerintah tidak mengeluarkan itu ya mungkin mungkin karena nilainya itu besar banget ya mungkin ya mungkin ya mungkin sampai sampai puluhan triliun kali total kredit OJOL mungkin sehingga oleh pemerintah tidak dikeluarkan kebijakan yang seperti mungkin tapi kalau misalkan cuma 5 triliun mungkin dikasih tapi mungkin karena udah puluhan triliun dan mungkin juga sulit sulit untuk membedakan membedakan antara ini yang beli itu OJOL atau non-OJOL nah itu sulit mungkin maka pemerintah tidak ambil keputusan untuk dihapus ada pertanyaan lagi banyak ya penghasilan-penghasilan definisinya selanjutnya sebentar ini jika kalian belum berubah nah ini keuntungan selisih kursus nah ini selisih lagi karena penilaian kembali aktifa REVAL ya REVAL nah itu masuk dalam kategori objek BPH premnya asuransi IURAN yang diterima oleh perkumpulan perkumpulan di sini ya nah perkumpulan keras kalian itu kan ngerima juga IURAN kan IURAN kelas masih ada nggak ini pandemi ada IURAN kelas nggak ada nggak nggak ada kelas kalian ada nggak IURAN nggak ada Pak ada ada ya oke kemudian tabak keian itu yang berasal dari penghasilan yang perlu dikenakan Pak Aja jadi yang V ini satu jagad ya satu jagad nah yang Q ini yang berbasis syariah nah sebenarnya sebenarnya kalau kita menggunakan analogi atau dengan yang huruf I huruf sebelum I tadi huruf P itu sebenarnya bisa tapi ternyata dalam prakteknya itu menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya jadi kalau misalnya sebelum tahun 2007 ya penghasilan dari usaha yang berbasis syariah kayak gitu jadi misalkan kita dapat bagi hasil dari bank syariah sebelum tahun 2007 itu tidak kena PPH atas bunga ya tidak kena PPH atas interest karena memang PPH atas bunga atau interest ini kan judulnya memang PPH atas bunga sehingga kalau bagi hasil itu kan beda meskipun secara analogis itu bisa waktu itu bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu ada yang mengenakan PPH tapi banyak juga yang enggak yang mengenakan itu salah satu contohnya adalah BSM Bang Syariah Mahdi dari dulu sudah mengenakan tapi bank yang mau amalan waktu itu sebagai bank syariah terbesar di Indonesia waktu itu itu tidak menerapkan karena kita kita beda nature kita pun juga beda dengan interest gitu ya nature kita beda ngitungnya pun beda gitu dia ngomong seperti itu akhirnya melalui revisi Undang-Undang Kediatan 2007 masukkan klausul ini penghasilan dari usaha terbesar nah kemudian yang S ini yang S ini juga menjadi pasal yang kontroversi Surkus Bank Indonesia ya Surkus Bank Indonesia menurut kalian Bank Indonesia itu itu profit-oriented atau non-profit-oriented non-profit Pak seharusnya gitu ya harusnya sebenarnya cara idea Surkus Bank Indonesia itu harusnya masuk ke kas negara harusnya kenapa kok ini muncul jadi ini tuh karena negara itu pemerintah itu kesel sama BI jadi BI itu ternyata selama ini Surkus Bank Indonesia itu tidak masuk ke kas negara itu masuk ke kas pegawainya gitu ya jadi kalau mereka surkusan Indonesia itu mereka bagi-bagi ke pegawainya dalam tahan tunjangan perumahan macam-macam makanya pegawainya Indonesia itu kan kaya-kayanya giliran mereka devisi itu mereka minta di pertolongan ke negara melalui APBN nah ini makanya waktu itu pemerintah itu kesel banget gitu sama BI akhirnya udah suruh Indonesia masukin aja jadi objek pajak nah seperti itu ini lucu ini satu-satunya treatment pajak di dunia terhadap bank sentral itu mungkin ini mungkin sama dengan Amerika kali ya Amerika itu The Fed The Fed itu bukan milik negara The Fed itu swasta The Fed itu swasta jadi bank sentralnya Amerika itu swasta gitu ya ini lucu juga gitu ya bank sentral lucu tapi bisa berjalan ya sudah ada gak ada gak yang tahu siapa pemegang saham The Fed ada gak yang tahu Jess sesuai kamu tahu gak siapa pemegang saham yang The Fed saya kurang tahu gak tahu salah satunya ada Rokto Feller ada yang pernah dengur gak keluarga Rokto Feller gak tahu ini udah kenakun konspirasi biasanya pak jadi ini keluarga Rokto Feller itu kan gak pernah kelihatan ya gak pernah masuk orang terkesa dunia tapi sebenarnya dia itu menurut saya masuk sebenarnya masuk tapi karena dia sangat powerful sehingga dia tolong dong jangan dimasukin mungkin seperti itu ini tuh super kaya ini kewenangannya tuh juga super super jadi menurut saya hampir seluruh pesan-pesan di dunia itu pasti dimiliki oleh dia karena dari sononya dari buit-buitnya udah kaya ya ya kan terakumulasi kayaan itu kan terakumulasi asalkan kita duduk manis saja asalkan kita gak jadi jadi jahat itu pasti terakumulasi gitu ya maka ada satu penelitian di Amerika yang ada di Harvard University jadi kalau menurut kalian kekayaan itu berasal dari kerja keras atau keturunan bisa dari keduanya gak sih pak keduanya pak keduanya nah hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard University ternyata kekayaan itu lebih banyak disebabkan karena keturunan lebih banyak disebabkan ini ini hasil penelitiannya makanya ini menarik gitu loh ini menarik jadi ini sekaligus juga mengpongker selama ini kan kita menganggap kerja keras itu menjadi faktor penentu kekayaan ternyata hasil risetnya ini justru gak jadi ternyata orang-orang kaya di dunia ini ya kebanyakan itu kaya karena orang tuanya kaya kebanyakan itu kaya karena orang tuanya kaya dibanding orang yang kaya karena kerja keras itu lebih banyak kaya karena orang tuanya kaya itu hasil penelitiannya seperti itu ya jadi ini menurut saya inline dengan dengan hadis ya dengan hadis bahwa ya kan ada tuh ya bahwa riski itu sudah ditentukan ya sudah ditentukan oleh Tuhan ini sudah ditentukan juga sebenarnya ini pada kamar mandi ngapain di kamar mandi ada apa sih cari inspirasi mungkin ma cari inspirasi cari inspirasi oke sumber penghasilan nah ini sumber penghasilan itu bisa dikategorikan menjadi empat ini ini cara mudah untuk memahami undang-undang PPH salah satunya adalah kalian bisa memisahkan jenis penghasilan ini sumber penghasilan yang pertama penghasilan dari pekerjaan nah penghasilan di pekerjaan ini apa kita harus kerja dulu baru dapat ya ini istilahnya adalah active income ya active income ya paham ya active income itu kayak gini nih active income itu diatur di PPH pasal di undang-undang PPH pasal 21 gitu ya gitu active income itu diatur di PPH pasal 21 nah tarifnya berapa ya tarifnya 5% paling rendah nah kemudian yang kedua penghasilan dari kegiatan usaha ya kegiatan usaha ya kegiatan usaha misalkan jual beli barang gitu ya atau sebagai pengusaha nah gitu ya yang ketiga penghasilan dari modal nah penghasilan dari modal ini sebutannya adalah passive income nah passive income ini diatur di PPH pasal 23 ya sorry yang nomor 2 tadi penghasilan dari usaha itu itu pengenangan tarifnya sesuai pasal 17 ya pasal 17 itu kegiatan dari usaha penghasilan dari usaha itu pasal 17 kalau nomor 1 itu pasal 21 nomor 3 penghasilan dari modal itu sebutannya passive income itu yang ngatur undang-undang PPH pasal 23 nah yang nomor 4 penghasilan lain-lain itu macem-macem kategorinya macem-macem kadang dimasukin PPH pasal 21 kadang dimasukin PPH pasal 23 tergantung nature-nya itu lebih dekat kemana ya jadi nanti jangan bingung jangan bingung membedakan antara PPH pasal 21 dengan PPH pasal 23 jadi kalian harus bisa membedakan karena tarifnya berbeda tarifnya berbeda di PPH pasal 23 tarifnya itu 20% kalau itu dikirim ke luar negeri kalau dikirim ke dalam negeri itu 15% jadi 15% dan 20% nah kalau PPH pasal 21 itu 5% paling-paling 10% paling-paling 10% jadi beda tarifnya kenapa kok beda ya karena yang PPH pasal 21 lebih rendah itu ya karena active income active income kan harus kerja keras dulu nah kenapa kok orang kerja keras dikasih beban pajak lebih rendah kenapa kira-kira kenapa logiknya apa logiknya apa kompensasi atas kerja kerasnya ya Pak kompensasi atas kerja kerasnya ya kenapa biar semangat kerjanya Pak biar semangat kerjanya biar semangat gitu ya biar semangat jadi biar tidak menghadapkan modal gitu loh tidak menghadapkan modal dari orang tua untuk menjadi kaya tapi kerja keras sehingga harus dikasih insentif berupa Pak pajak penghasilannya tarifnya lebih rendah makanya disebut juga pajak itu juga bisa regueren itu tadi mengatur mengatur apa perilaku gitu dan ini berhasil di Amerika itu berhasil jadi ada suatu masa di Amerika itu pari PPA-nya dikurangi untuk mengencourage orang untuk bekerja keras dan benar memang waktu itu produktivitas orang Amerika itu langsung meningkat begitu ada task insentif itu langsung meningkat jadi memang benar-benar bisa kalau di Indonesia ini masih belum mengaruh ya di Indonesia itu ya nggak tahu juga tadi kita bahas tentang objek pajak ya sekarang kita membahas yang lebih spesifik lagi yaitu yang final nah final ini nggak begitu banyak juga permasalahannya saya masih belum dapat garis merahnya benar merahnya masih belum dapat nah kenapa yang saya dapat kenapa dianggap PPA final itu ya karena supaya praktis lah supaya praktis pemungutannya dan pelaporannya nah yang kena final apa saja nah disini ada lima jenis ya tapi jenis yang E itu tertentu lainnya nah tertentu lainnya itu suka-suka pemerintah jadi yang pertama adalah suku bunga deposito jadi kalau kalian nabung itu kan dapat bunga nah bunganya itu kena pajak nah kalau kena pajak ini itu pajaknya final sehingga kalian udah nggak usah memperhitungkan penghasilan dari bunga ini nggak apa-apa udah final udah selesai kemudian penghasilan berupa hadiah undian nah disini yang undian bukan yang satu lagi kalau hadiah yang satu lagi itu harus dihitung lagi tapi kalau undian itu nggak begitu kalian dapat undian langsung ditangki 25% oleh perusahaan yang ngasih hadiah kemudian penghasilan otoritas lainnya nah ini karena cepat ya prosesnya itu cepat kalau nggak salah 0,5% atau 1% atau 1,5% dari nilai transaksi langsung dikenakan yang ngenain siapa otoritas bursa efek ya tempat terjadi jual beli itu gitu ya itu cepat banget ya prosesnya itu cepat banget jual beli-jual beli itu kan cepat banget ya kemudian penghasilan dari transaksi pengalian harta tanah bangunan usaha konstruksi real estate nah ini ini kenapa dikenain saya nggak bisa menjawab ini karena karena alasan tertentu ini alasannya karena asosiasi real estate Indonesia itu berhasil melabi pemerintah jadi pernah juga yang D ini itu pernah juga non-final tapi kemudian baru sekitar 3 atau 6 bulan gitu ya pokoknya kurang dari setahun lah itu asosiasi real estate REI real estate Indonesia itu datang ke pemerintah kemudian ngomong kalau nong dipergini final Pak biar praktis ya bener dijadiin final jadi ini hasil lobby yang E penghasilan tertentu lainnya ini terserah pemerintah ya terserah pemerintah bisa jadi mungkin nanti gaji jadi final bisa jadi dengan alasan-alasan tertentu nah ini kenapa disebut final karena tidak lagi perlu dikreditkan tidak perlu dikalkulasi dengan nanti perhitungan pajak di akhir tahun jadi kan pajak itu sebenarnya ngitungnya kan di akhir tahun harus diakumulasi ya kan jadi penghasilan kita Januari Februari Maret April Mei sampai Desember itu di total semuanya ya di total berapa misalkan 120 juta berarti per bulan itu 10 juta itu semua kemudian penghasilan yang kita perlu dari lain-lain tadi misalkan dapat royalti dari luar negeri kita tambahin gitu ya dapat transferan dari orang tadi kenal kita tambahin dapat uang swap kita tambahin total misalkan 500 juta 500 juta nanti dikurangi dengan PTKP ketemu penghasilan neto setelah penghasilan neto itu dikalikan tamis gitu ya dikalikan tamis ketemulah PPH terhutang setelah ketemu PPH terhutang baru nanti dikurangi kredit pajak nah kredit pajak ini apa ya tadi PPH pasal 21 yang sudah dipotong tiap bulan itu dijumlahkan PPH pasal 23 atas royalti yang dikirim oleh perusahaan lain itu ditambahkan sehingga jumlah pajak sisanya nanti yang harus kita bayar itu nanti pekan depan kita bahas itu ya pekan depan ini pertimbangannya perlu dorongan dan rangka investasi tapi kalau kalian tadi lihat dari dari A, B, C, D ini itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan investasi kalau kesederhanan dalam pemutan ya mungkin kesederhanan dalam pemutan cuma pertanyaannya kenapa pemutannya tidak disederhanakan semua kalau memang alasannya kesederhanaan biar enak jadi memang semata-mata bukan masalah kesederhanaan tapi ada hal-hal lain pemertahan pengenangan pajak memperhatikan perkembangan ekonomi modal oke sampai sini ada pertanyaan halo any question ini contohnya ya contoh paper final bunga deposito gitu ya kemudian bunga simpanan hadiah loterai undian transaksi penjualan saham tadi ya saham pendiri sama non-pendiri setengah persen sama 0,1 persen gimana cara nyari benang merahnya ini gak ada benang merahnya ini gak ada benang merahnya ya kalau kalian ingin master di PPH ya mau tamu ini harus diapal soalnya memang ini kebijakan jadi Terima kasih. Tidak, silakan. Kalau lelang barang pemerintah itu dikenakan PPH enggak, Pak? Terima kasih. Lelang barang pemerintah dikenakan PPH enggak? Kena. Namanya PPH Pasal 22. Nah, PPH Pasal 22 ini menarik. PPH Pasal 22 ini adalah penghasilan-penghasilan yang tidak bisa dikategorikan di PPH Pasal 21 maupun PPH Pasal 23. Nah, PPH Pasal 22 ini filosofinya itu karena pemerintah butuh cash di muka. Makanya kalau ada lelang, itu nanti biasanya langsung diminta untuk segera melumasi PPH Pasal 22. Atau selain PPH Pasal 22, selain lelang, itu juga misalkan kayak pengadaan. Misalkan pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa, misalkan kayak STAN ya. STAN itu kan lagi bikin gedung ya, bikin gedung sekarang nih. Nah, ketika dia bayar, bayar ke vendor-nya atau kontraktor-nya, bayar duit kan, Nah, itu PPH Pasal 22 akan memotong PPH Pasal 22 di depan. Seperti itu. Jadi, PPH Pasal 22 ini juga tidak ada benang merahnya ya. Benang merahnya itu cuma pokoknya yang nggak bisa masuk PPH Pasal 21 dan nggak bisa masuk PPH Pasal 23. Itu masuk di PPH Pasal 22, seperti itu. Sama seperti objek PPH final. Benang merahnya apa, Pak? Supaya gampang untuk ngapalin. Benang merahnya nggak ada benang. Benang merahnya nggak ada benang. Jadi, mau tak mau seperti ini. Ya, karena kalau saya perhatikan lebih banyak sifat politisnya. Contoh misalkan di Ejasa Konstruksi, ini pernah menjadi non-final. Tapi kemudian Ray itu mengatakan, Pak kalau bisa final dong, gitu. Kemudian yang nomor lima nih, transaksi penjualan saham pendiri yang di bursa. Ini kemungkinan besar juga karena permintaan otoritas bursa. Terima kasih. 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 seperti itu. Karena kalau misalkan itu seluruhnya dikasih ke saya duluan, saya nanti akan pura-pura lupa oleh pajak, oleh Dijen Pajak. Saya lupa kok saya nggak merasa ditransfer sama Fakir. Nggak terasa tuh. Notifikasi di handphone juga nggak ada kok. Jadi gitu ya. Jadi yang megang duit, yang punya kuasa atas duit, itulah yang memotong. Misalkan kayak PPW 21, yang gaji pegawai itu kan ada PPH-nya. Itu yang memotong, itu pemberi gaji, pemberi kerjanya, perusahaan. Jadi dipotong. Jadi misalkan gaji 10 juta, dipotong 5 persen, misalkan. Jadi yang dikasih itu 10 juta, dikurangi 5 persen x 10 juta. Jadi net-nya saja. Pegawainya hanya menerima net-nya saja. Contohnya misalkan saya menerima penghasilan dari STAN, itu saya menerimanya cuma net-nya saja. bersih setelah potongan PPH. Nah itu nanti sudah dipotong PPH tuh. PPH, ya sekitar 5 persen lah. Masih 5 persen lah ya. Masih lapisan tarif pertama. Belum beranjak ke lapisan tarif kedua. Kemarin waktu di Jemba Cek, sempat di lapisan tarif kedua ya. Sekarang turun lagi. Ya, itulah hidup. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Kau. Terima kasih. Terima kasih. nah bukan objek pajak kalau bukan objek pajak ini gak banyak sedikit ya apa saja ini ya yang pertama bantuan atau sumbangan termasuk yakat yang diterima oleh badan amin zakat dan lembaga amin zakat yang dibentuk dan disakitkan ingat, jadi kalau misalkan di star kita ada badan amin zakat tapi belum disakitkan oleh negara artinya, kalau dia menerima sumbangan, itu sebenarnya objek pajak nah kalian bisa iseng ke masjid dekat rumah kalian ini udah pembentukan ini udah disakitkan belum, kalau belum harus kena pajak nah itu bisa misalnya ya, itu sebenarnya objek pajak gitu, objek pajak itu termasuk gak cuma itu ya kalau di gereja itu ada sepuluh kalau gak atau persepuluhan saya lupa istilahnya seperti apa istilahnya apa ada yang bisa merevisi gak sepuluhan pak itu kalau gereja nya juga belum mendastangkan diri ke pemerintah sebagai lembaga lembaga penyalur 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 apa ya kegiatan keagaman kayak gini itu sebenarnya masuk kategori objek pajak sebenarnya masuk kategori objek pajak jadi artinya saya disini ingin mengatakan bahwa definisi penghasilan yang merupakan objek pajak itu memang dibikin sedemikian luasnya itu supaya tidak ada satupun penghasilan yang bisa lolos bisa lolos dari pengenangan pajak kemudian yang kedua aharta hibahan tadi ya udah saya jelaskan juga yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus satu derajat satu derajat ya kemudian hibah yang diterima oleh nah ini badan keagamaan ya badan keagamaan ini entitasnya harus jelas harus jelas ya kalau misalkan entitasnya itu adalah person nah itu gak bisa entitasnya harus jelas badan pendidikan badan pendidikan entitasnya minimal yayasan tentunya badan keagamaan juga ya paling gak yayasan ya makanya banyak gerica yang bikin yayasan apa kemudian masjid juga biasanya bikin yayasan juga kan gitu ya itu adalah salah satunya dalam rangka mengamankan posisi ya posisi kalau seandainya ada masalah hukum kemudian ini termasuk yayasan kooperasi orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil nah mikro dan kecil ini diatur di PMK jadi nanti ada juga tuh di PMK tertentu tapi biasanya temporer ya biasanya Menteri Keuangan itu temporer ketika ada program contoh misalkan dulu pas zaman tahun 2014 kalau gak salah waktu itu paling asalnya Jokowi itu pernah menjanjikan program traktor untuk seribu petani nah hibah semacam ini loh hibah dari pemerintah kepada petani kayak gini itu harus dipayungi dengan PMK kalau enggak kalau enggak ya itu nanti Undang-Undang PP berlaku bagi dia gitu kalau enggak ada PMKnya bisa berlaku berlakunya gimana ya begitu dikasih traktor sama Jokowi hari berikutnya tugas pajak datang nah kamu kemarin dapat traktor ini traktornya harganya 10 juta ya kamu ada luar pajak bisa dikenalkan seperti itu maka supaya tidak terbebani petani tersebut maka harus dikuatkan PMK ya itu-itu yang saya ingat ya karena isunya yang saya ingat gitu tapi hibah-hibah yang lain itu banyak bisa juga misalkan hibah berupa bantuan sosial misalkan seperti dulu pernah ada gempa ya yang di lombok itu kemudian dibikinin rumah ya kan masing-masing rumah itu kan kalau enggak salah sekitar 50 juta nah itu kalau tidak ada PMKnya itu bisa kena pajak itu bisa kena pajak nah supaya enggak kena pajak maka ada PMKnya makanya kan ini benar-benar bukan objek pajak itu kadang-kadang enggak permanen gitu ya seringkali enggak permanen tapi untuk satu event tertentu saja terus disini sepanjang tidak ada hubungan usaha maksudnya gini hibah ya sekarang itu konglomerat-konglomerat itu kan banyak yang bikin yayasan pendidikan ya misalkan tadi saya udah ngomong saya pernah ngomong universiti gitu ya nah itu kan kadang ngasih hibah tuh Sampurna pabrik rokok ngasih hibah gedung setinggi 20 lantai untuk kampus gitu ya nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang diatur oleh disini termasuk enggak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha kalau enggak ada hubungan dengan usaha oke tapi ternyata misalkan gini misalkan Sampurna University itu menjadi bagian dari RND-nya pabrik rokok Sampurna misalkan nah ini kan ada hubungan bisnis kalau ada hubungan bisnis kayak gini hibah kepada Sampurna University mungkin masuk kategori objek pajak gitu ya gitu kemudian yang kedua warisan warisan nah warisan di Indonesia itu best practice-nya itu ya warisan dari orang tua kalau dari kakek nenek itu sepertinya sudah enggak ada yang ke varisan sudah enggak ada yang ke varisan jadi kalau mau supaya dapat warisan tapi free of tax misalkan itu dari kakek nenek skemanya harus ke orang tua kita dulu nah peru nanti dikasih ke kita nah ini namanya tax avoidance jadi kita menghindari pajak tapi tanpa melanggar undang-undang perpajakan ini tax avoidance tax avoidance boleh yang enggak boleh itu tax evasion evasion itu menghindari pajak atau tidak membayar pajak tapi dengan break the rule dengan melanggar contohnya misalkan kita dapat uang dari paman gitu ya dari paman 100 miliar misalkan enggak kita laporkan di SPT sehingga kita enggak bayar pajak nah ini break the rule break the rule kalau ingin uang 100 miliar dari paman itu tidak kena pajak nah skemanya gini paman suruh kasih ke orang tua kalian kan paman dengan orang tua kalian kan sederah satu derajat habis itu dari orang tua kalian kasih ke kalian nah itu sudah meninggalkan pajak kalau misalkan 100 miliar itu kan kena pajak kalau website tarif tertinggi itu 30% itu ya itu salah satu sorry sorry ini kelas perpajakan kok malah saya ajarin tax planning ya sorry 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 lupakan itu ya lupakan itu itu di kelas manajemen perpajakan Trisakti sebenarnya oke ada pertanyaan sampai sini tanya Pak tapi agak kembali ke awal ya Pak itu tentang gimana untuk yang hadiah tapi kalau yang menerima hadiah itu anak-anak kecil Pak itu nanti masuk ke penghasilan orang tuanya apa langsung ke anaknya terus nanti kena pajaknya gimana Pak ini pertanyaanmu beyond this action artinya melebihi materi hari ini sebenarnya itu sebenarnya akan saya jelaskan mungkin 2-3 pertemuan mendatang tapi gak apa-apa gini Fosya anak kecil ini kamu kan anak kecil ini kamu kan jadi gimana nih Pak saya dapat hadiah gede banget ini 100 juta maksud saya harus bayar pajak Pak intinya gini yang pertama harus ditentukan siapa subjek pajaknya nah subjek pajaknya sesuai dengan penjelasan saya kemarin adalah orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia itu sudah menjadi subjek pajak kemudian yang kedua ada objek pajaknya berupa uang hadiah itu nah ketika kedua hal ini memenuhi ada dalam suatu individu atau entitas maka entitas tersebut menjadi wajib pajak jadi kamu Pak Uziah Hana kamu menjadi wajib pajak sebenarnya kamu sudah layak untuk mendapatkan NPWP namun di pasal 12 undang-undang KOP disebutkan bahwa basis perwajaran kita adalah keluarga jadi sepanjang kamu masih ada dalam kartu keluarga dan kalau kamu menjadi anggota keluarga tersebut maka proses administrasi pajaknya itu dijadikan satu jadi di SPT-nya orang tuamu orang tuamu Abu Abu Fawziah SPT-nya itu disitu tertulis penghasilan aku penghasilan orang tuamu kemudian penghasilan Fawziah penghasilan ibu Fawziah penghasilan adik Fawziah dijadikan satu jadi itu penghasilan satu keluarga kemudian ini kan dikurangi PTKP PTKP-nya kan enggak PTKP bapakmu saja tapi PTKP atas nama kamu juga atas nama ibumu juga atas nama adikmu juga maksimal tiga orang nah disitu baru nanti pajaknya berapa misalkan 100 juta nah 100 juta ini ya dibayar dengan uang-uang yang tadi mungkin sebagian dari orang tua kamu uangnya orang tua kamu sebagian dari uang hadiah yang kamu terima tadi sebagian dari orang tua dari ibu kamu eh sorry dari ibu kamu jadi gitu ya jadi sebenarnya kamu sudah mampu untuk menjadi wajib pajak karena subjek pajak terpenuhi kamu lahir di Indonesia enggak pernah tinggal di luar negeri sama sekali kemudian yang kedua ada income di kamu hanya saja dalam hal pemenuhan kewajiban pepajakan Indonesia menerapkan prinsip family peace taxation ya basisnya keluarga kenapa kok basisnya keluarga ya supaya SPT-nya enggak banyak intinya gitu lah jadi lebih mudah diawasi seperti itu nah kalau kamu warga negara Jepang enggak ada tuh family peace taxation enggak ada kalau situasi seperti itu gimana ya kamu harus lapor SPT sendiri ya untungnya untungnya Hana meskipun namanya nama Jepang ya eh sebentar ini Hana ini Hana bahasa Arab atau bahasa Jepang bahasa Arab ya ya untungnya kamu tinggal di Indonesia jadi bapak kamu saja nanti yang boleh ya gitu kan terima kasih Pak eh ada lagi enggak oh iya Pak tanya satu lagi oh iya boleh ya oke mengenai warisan yang tadi bukan objek pajak sama warisan yang kemarin sebagai subjek pajak itu gimana bedainnya Pak saya agak kurang paham jadi bedanya adalah gini kalau kemarin tuh warisan sebagai subjek jadi sebagai penanggung sebagai pelaku nah sekarang warisan sebagai income gitu ya jadi warisan itu kadang-kadang bisa berperan sebagai subjek kadang-kadang bisa berperan sebagai objek pajak gitu tergantung situasinya kapan dia berperan bisa sebagai subjek ketika orang yang punya warisan itu itu meninggal gitu ya kewaris itu meninggal kemudian calon penerimanya itu belum ditentukan mungkin karena mereka masih rebutan gitu ya nah rebutan warisan itu kadang-kadang bertahun-tahun ya nah ini kan menunggu nih padahal warisannya berupa hotel atau pabrik hotel atau pabrik ini kan tiap tahun menghasilkan penghasilan nah penghasilan ini kan harus dipajakin nih harus dipajakin maka jangan sampai ada kekosongan pihak di sini ya yang menanggung jangan sampai ada kekosongan maka DJP menentukan warisan ini harus jadi subjek pajak nah sekarang yang kita bicarakan di sini warisan sebagai objek pajak jadi misalkan kamu mendapat warisan dari kakek ini gimana ini masuk ke dalam SPTQ apa enggak SPTQ sebagai hana ya kalau dari kakek kamu ya itu sebutannya bukan warisan warisan itu dalam hukum hukum di Indonesia itu diperoleh dari orang tua orang yang meninggal seperti itu nah makanya tadi saya kasih tahu kalau ingin warisan sebagai penghasilan di sini itu masuk kategori bukan objek pajak maka kalau dari kakek nenek kasih dulu ke orang tua nah habis itu baru orang tua ke kalian sebagai hibah gitu ya nah itu cara untuk menghindari pajak seperti itu gitu ya Fauzia jadi ada yang sebagai subjek ada yang sebagai objek ya sekarang sudah paham terima kasih pak oke udah lagi enggak tadi siapa tadi eh pak tanya gimana mat 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 kalau reksadana itu ketentuan pajaknya gimana pak masuk objek pajak atau bukan ya reksadana nah ini menarik kontrak reksadana ya jadi misalkan kontrak ini kamu dengan misalkan Hana gitu ya jadi Hana ini bikin kontrak reksadana dengan teman-teman kamu sekelas masing-masing kontribusi 10 juta misalkan kemudian 10 juta kali 30 ya sekitar 300 juta kemudian Hana kemudian beli reksadana ya nah kontrak kalian antara Hana dengan kalian itu subjek pajak badan itu subjek pajak badan jadi kontrak itu itu subjek pajak badan jadi bukan Hana sebagai institus sendiri kemudian kalian sebagai institus sendiri tapi kontrak kalian dengan Hana itu itu menjadi subjek pajak badan sehingga PPH-nya berlaku PPH badan nah kemudian ketika ini diinvestasikan oleh Hana dapat penghasilan ketika dapat penghasilan ya kemudian diberikan kepada kalian ya diberikan kepada kalian itu kan namanya istilahnya capital gain ya itu istilahnya capital gain nah capital gain kalau yang diperoleh dari investasi di reksadana eh sebentar sebentar kapital gain dari itu kalau tidak salah dibebaskan dari pajak kalau tidak salah ya kalau tidak salah kalau aturannya nggak berubah ya terakhir yang saya ketahui itu bebas pajak karena pemerintah pengen meng-incorrate supaya masyarakat itu banyak yang beli reksadana ini ya reksadana jadi nah itu tidak kena pajak nah tidak kena pajaknya itu skemanya sepertinya termasuk bukan objek pajak kayaknya termasuk bukan objek pajak atau finalnya saya lupa ya saya lupa karena jarang dapat pertanyaan tentang reksadana tapi sepertinya nggak kena pajak gitu aja yang saya ingat itu nggak kena pajak gitu ya gitu ya Made sementara ya ini jawaban saya sementara ya nanti saya masih perlu meng-update tuh tentang itu oke Pak terima kasih Pak bisa jadi juga masuk di ini penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan peraturan pemerintah ya bisa jadi ya nanti saya cari tahu lagi saya cari tahu lagi ini isu spesifik ya isu spesifik ada lagi yang mau bertanya kemudian satu lagi natura ya natura natura itu bukan objek pajak jadi kalau misalnya kalian dapat penghasilan bentuknya natura natura itu barang ya itu tidak kena pajak kayak misalkan dapat beras gitu ya atau THR bentuknya itu roti roti kongguan ya roti kongguan macam-macam kayak gitu ya nah itu tidak perlu dimasukkan dalam SPT ya karena itu masuk kategori bukan objek pajak namun bagi perusahaan yang ngasih ya karena di kita itu nggak dianggap objek pajak perusahaan yang ngasih itu tidak boleh membebankan ya itu tidak boleh membebankan seperti itu gitu ya tidak boleh membebankan jadi tidak boleh sebagai pengurang penghasilan suatu entitas gitu ya itu natura ya nah natura ini banyak sekali ya variannya banyak sekali nggak cuma beras gitu ya itu bisa jadi adalah penginapan misalkan kayak di darah pencil itu biasanya banyak perusahaan yang ngasih penginapan gratis termasuk makan di situ juga gratis termasuk bagian dari natura kadang-kadang juga naturanya eksesif misalkan ngasih mobil kayak gitu ya seperti itu oke ada pertanyaan isu-isu yang lain itu isu yang spesifik isu yang sangat spesifik misalkan kayak joint venture gitu ya kalau isu spesifik kayak gini jarang ditanyakan ya dan kasus di lapangannya pun sangat sedikit kasus di lapangannya pun sangat sedikit ada lagi pertanyaan ada ya dari ini lebih banyak yang ke kamar mandi dibanding yang nanya kamar mandi banyak banget ini ngapain kalian ngumpul di kamar mandi jangan-jangan PPH ini membuat kalian sering ke kamar mandi pelajaran PPH kemudian ini sisa lebih yang diterima oleh perusahaan atau lembaga nilaga contohnya misalkan universitas universitas kan sebenarnya non-profit tapi kalau ada sisa lebih gitu ya nah itu harus di PMK 80 ini jadi kalau sisa lebih misalkan kampus ya kampus Trisakti misalkan ya lebih 200 miliar sisa lebihnya ya nah tapi Trisakti sudah punya rencana 200 miliar ini mau diinvestasikan dalam bentuk pembangunan gedung baru nah sisa lebih yang sudah mau diinvestasikan kayak gini gak kena pajak nah makanya makanya banyak orang-orang kaya pengelomerat itu mereka bikin kampus bikin universitas itu karena ini ya karena itu tadi gak kena pajak itu tadi jadi dia bisa dapat tambahan gedung gitu ya tambahan fasilitas untuk menikmati hidup tapi gak kena pajak gitu ya bisa jadikan kan kampus itu gak bikin gak bikin gedung tapi bikinnya apa sarana olahraga misalkan nah sarana olahraganya jenis olahraganya disesuaikan dengan konglomerat itu misalkan berkuda sarana olahraganya atau mancing gitu ya atau bikin misalkan komplek perumahan ya atau lapangan golf punya perusahaan punya universitas kan bisa jadi seperti itu makanya entitas pendidikan itu seringkali menjadi sarana untuk melakukan text avoidance di Indonesia ya di Indonesia oke itu itu tambahan aja ya itu tambahannya bukan sebenarnya kalian itu mata kulit perencanaan baca disini oke ada pertanyaan kalau gak ada ya sudah saya tutup kuliahnya terima kasih banyak untuk slide-nya saya sudah posting sebenarnya di LMS mudah-mudahan sudah bisa kalian download semuanya ya itu nanti slide yang akan kita bahas sepanjang semester ini kemudian beberapa mungkin tambahan-tambahan sifatnya improvisasi gak jauh dari slide-slide yang ada sebenarnya nah pekan depan kita akan membahas tentang PPH-nya karyawan karena ini yang paling sederhana jadi gimana sih ngitung PPH untuk karyawan struktur penghitungannya seperti apa kemudian mungkin kita nanti juga belajar tarifnya di sana berapa PT KP itu apa itu saja terima kasih banyak saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih banyak jumpa ayo semua